Kelurahan Suka Miskin, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, ngeresmikan Bank Sampah di lelua kantor Kelurahan Pajumah Pasusore. Lianti ngeresmikan Bank Sampah, Kelurahan Arca Manik Oge ngalakonan sosialisasi kawarga, piken misah-misahkan runtah, luyukana program pamerentah Kota Bandung, Kang Pisman, Anuhartina Kurangan, pisahkan turtambang paatkan. Lianti ngeresmikan Bank Sampah di lelua kantor Kelurahan Suka Miskin, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, ngeresmikan Bank Sampah di lelua kantor Kelurahan Suka Miskin, Pajumah Pasusore. Lianti ngeresmikan Bank Sampah, Kelurahan Suka Miskin, Oge ngalakonan sosialisasi ngaliwatan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, mengenaan program Pemkot Bandung dinahal ngokolakan runtahnya eta program Kang Pisman. Program Kang Pisman gus diperdakan seberawak tukatukang ku wali kota Bandung Oden M. Daniel. Kang Pisman mangrupa singgetan tina kurangi, pisahkan turmang paatkan, kukituna runtah anu temang paat jadi mang paat. Lurah Suka Miskin, Farida Agustini, Nandesken, Samemeh, Muka Bank Sampah, Anu Dingeranan Bank Sampah Supel, masyarakat di Kelurahan Suka Miskin, Ges Boga Bank Sampah, turung ngalakonan program ngokolakan runtah Kang Pisman. Hasil program Kang Pisman di Kelurahan Suka Miskin, Oge ges jadi produk anu gede mang paat. Nah, minimal yang ada di Kelurahan Suka Miskin itu sendiri, baik itu para ASN-nya, kemudian juga para petugas gober, linmas, IT, harus masuk, harus mempunyai buku bank sampah. Kemudian nanti kitanya akan meluas, selain di internal kelurahan, nanti para RW juga, warga masyarakat, bahkan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan ini, bisa saja kita ajak untuk nabung bank sampah di Kelurahan Suka Miskin. Jadi harapannya kita ini, harapan dari saya sendiri, bahwa program pemerintah itu memang harus segera dilaksanakan, dan dengan dilaksanakannya Kang Pisman atau bank sampah dari semua kelurahan, kecamatan yang ada di Kota Bandung, mudah-mudahan tujuan dari pemerintah Kota Bandung dan tujuan untuk kita semua, bahwa sampah itu bukan lagi menjadi musuh, sampah itu tidak membawa bencana, bahkan sampah itu harus menjadi sahabat kita. Sejarah ini gitu, camat arcamani Kota Bandung, firman Nugraha, memberakan program Kang Pisman terus disosialisasikan ke masyarakat. Eta program Pemkot Bandung Teh bisa jadi alat bikin ngurangan jumlah runtah di Kota Bandung. Di mana sampah disitu sudah dikelola dengan baik, penanganannya ada berbagai metode, disitu sudah kita laksanakan biodigester, komposter, biopori, takak urak, bank sampah, ditimbun, ada pencacah, ada daur ulang, dan lain sebagainya. Ada tujuh cara pengelolaan sampah dan semuanya berjalan. Dan ternyata disitu sudah mengurangi 50 persennya sampah. Itu menandakan kalau kita dikelola dengan betul-betul dilaksanakan, sudah bisa mengurangi sampah. Di adegan anabang sampah tur di pajuna program Kang Pisman, dipiharap bisa ngeronjatkan kasadar masyarakat ini mengukulakan runtah di lingkungan anasewang-sewangan. Kukituna lianti ngejadikan lingkungan bersih, oke bisa ngurangan jumlah runtah anudih hasilkan Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV